Intro Selamat malam, terima kasih masih setia untuk menonton Hitam Putih Sangat disayangkan sekali bahwa malam hari ini acara harus dibuka dengan kata-kata Bela Sungkawa karena kami baru saja mendapatkan kabar bahwa Ibunda dari Bapak Presiden Joko Widodo baru saja meninggal dunia Ibu Sujiatmo Notomi Harjo di usia 77 tahun Pada saat ini tidak ada informasi lebih banyak yang kami dapatkan tentang meninggalnya beliau Oleh karena itu kami tidak bisa memberikan banyak informasi Tapi yang pasti saya dan segenap kru Hitam Putih turut berbela Sungkawa untuk meninggalnya Ibunda dari Bapak Presiden kita Mudah-mudahan mereka yang ditinggalkan tetap kuat Dan untuk Bapak Jokowi yang sedang memimpin negara untuk memerangi COVID-19 Tetap kuat, tetap sehat dan tetap waspada Kita semua berdoa untuk Anda, kita semua berdoa untuk keluarga Anda, kita semua berdoa untuk pemerintah kita Dan kita percaya bahwa mudah-mudahan dengan ini semua kita akan bisa melewati semua masalah yang ada di dunia pada saat ini Terima kasih Berita itu baru saja masuk Beliau meninggal pukul 16.45 Ibu Sujiatmo Notomi Harjo Ini pasti Ibu Sujiatmi Notomi Harjo Ini pasti mengagetkan buat kita semua Karena di tengah-tengah pandemi yang besar ini Tiba-tiba ada sebuah kabar bela Sungkawa Apalagi dari seorang ibu Bapak Presiden kita Jokowi Dodo Seperti saya katakan tadi, kita masih tidak tahu apa penyebabnya Karena berita yang tersebar hanya baru meninggalnya beliau saja Sekali lagi, saya seluruh kru yang ada di sini turut berbela Sungkawa Atas meninggalnya ibu dari Bapak Presiden kita Ketika hal ini terjadi di saat ini Pasti orang-orang akan menempelkan dengan adanya coronavirus atau COVID-19 Tapi mudah-mudahan bukan karena itu terjadinya Karena memang COVID-19 ini adalah sebuah bencana yang dialami dunia Dari segala sisi, segala faktor, segala kondisi Dari ekonomi, dari perilaku sosial masyarakat, dari segala sesuatu Salah satunya adalah dari bagaimana cara kita melakukan ibadah Ini menarik Karena belakangan ini terjadi sebuah polemik besar Bukan hanya di satu agama, tapi di semua agama Yang ada di Indonesia juga dan ada di berbagai negara juga Tentang bagaimana hukum beribadah Karena kita tahu bahwa ketika kita beribadah Maka kita akan berkumpul dengan masa yang banyak di sebuah tempat tertutup Kalau tidak salah tadi saya juga membaca berita bahwa ada seorang pendeta Kalau tidak salah meninggal di Bandung setelah mengadakan misa Kalau saya tidak salah Tapi hal ini menjadi besar sekali dan menjadi tanda tanya yang besar Tentang bagaimana hukum ibadah apakah boleh untuk tidak dilakukan Ketika dalam keadaan pandemik seperti ini Nah ini menjadi polemik dalam pandemik Karena ada orang-orang yang mengatakan mungkin Kalau saya mendekatkan diri saya dengan Tuhan, dengan Allah Maka penyakit akan terhindar dari saya Tapi ternyata tidak seperti itu Kita harus ikhtiar juga Kita harus berpikir juga Kita harus menggunakan logika juga Dan kita juga harus mendukung program pemerintah kita Untuk menghindari masalah ini Saat lagi saya akan terhubung dengan Bapak Kurai Sihab Untuk bertanya langsung pada beliau tentang polemik ini Setelah yang satu ini Dan mana-mana tetap di hitam putih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.